Tebasan Ningki memiliki lima jenis kekuatan hukum yang melekat padanya. Terakhir kali dia mengasingkan diri untuk mengembangkan seni Prajna Gajah Naga, sudah hampir seribu tahun, dan kekuatan hukum bahkan lebih kental dan kuat. Selain itu, tiga mutiara naga milik pedang pembunuh naga merupakan tambahan spesial. Kekuatan tebasan ini, apalagi Feng Dong, bahkan jika Ying King Ning hadir, dia juga harus berlutut. Mustahil. Bagaimana tebasan dari kultifator pertempuran tahap akhir dan rilem bisa membuatku merasa takut? Mata Feng Dong berkilat ngeri. Dia tidak peduli dengan kata-kata sebelumnya dan dengan cepat membuang artefak Dharma Pertahanan untuk memblokir tebasan. Bukankah Master Lembah menyuruhnya melakukan sepuluh gerakan? Jejak keraguan muncul di mata semua orang. Hanya Feng Dong yang bisa memahami betapa menakutkannya pedang Ningki. Artefak abadi pertahanannya terbelah menjadi dua dalam sekejap mata. Lebih dari dua ribu hukum di dalamnya bahkan tidak memberi Feng Dong waktu untuk bernapas. Momentum pedang itu langsung terpotong dari kepala Feng Dong, sampai ke tubuh bagian bawah, membelahnya menjadi dua seperti semangka. Hai! Dian dan yang lainnya tersentak. Feng Rao melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Feng Dong, yang berada pada tahap awal alam kehidupan abadi, akan dipecah menjadi dua oleh Ningki. Jika bukan karena karakteristik fisik alam kehidupan abadi yang menakutkan, Feng Dong akan mati di tempat. Fali Master bukan tandingan anak ini. Penatua Kun sadar kembali setelah dirawat. Dia berdiri bersama dua tetua lainnya dengan wajah pucat dan menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tetap sampai pada kesimpulan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan guru lembah bukanlah tandingannya. Apakah dia menyembunyikan tingkat pengolahannya? Apakah dia juga berada di alam kehidupan kekal? Ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Dong. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Ningki membunuh Feng Dong, maka situasinya tidak akan baik. Lagi pula, di bawah tekanan Feng Rao, dialah orang pertama yang mengkhianati Ningki. Memikirkan hal ini, Ling Dong segera memandang Feng Dong dan berdoa dalam hatinya. Tuan Lembah, anak ini jelas bukan tandinganmu. Cepat gunakan kekuatan penuhmu. Anda harus menang. Yang melegakan semua orang, meskipun tubuh Feng Dong belum pulih, kedua bagian anggota tubuhnya yang terputus masing-masing telah berubah menjadi tubuh baru. Kedua Feng Dong menatap Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Siapa kamu? Guncangan di hati Feng Dong lebih kuat dari siapapun yang hadir. Dia memiliki firasat buruk bahwa musuh yang diprovokasi putranya kali ini kemungkinan besar adalah anak ajaib yang dilatih oleh seorang kultifator alam transendensi. Keajaiban seperti itu memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang tingkat kultifasinya lebih rendah, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Uh, uh. Perlawanan Feng Dong sia-sia, dan dia terbagi menjadi empat lagi. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa mati. Ningki dapat dengan jelas merasakan aura fisik Feng Dong menurun. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan lagi. Hentikan tembakan. Saya menyerah. Aku tidak berkelahi lagi. Aku akan bertarung denganmu. Semua orang di lembah angin dingin menatap kosong ke arah Feng Dong, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ningki. Dia dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Dari puluhan avatar yang dia pisahkan, beberapa sudah menghilang. Setelah setengah hari, ketika avatar terakhir menghilang, Feng Dong memandang Ningki dengan ngeri. Pada saat ini, selama dia mati lagi, dia akan menghilang sepenuhnya. Penggarap alam abadi awalnya meninggalkan tubuh fisik asli mereka dan fokus pada jiwa ilahi dengan kekuatan hukum sebagai pelengkap. Sekali lagi, mereka merekonstruksi tubuh yang hampir abadi ini. Namun, jika tubuh tersebut mati, ia akan berubah menjadi abu. Tidak ada cara bagi jiwa ilahi untuk melarikan diri. Ketika Feng Dong melihat bahwa Ningki tidak berniat melepaskannya, matanya langsung menunjukkan keputus asaan. Dia berencana menghancurkan dirinya sendiri. Jika seorang penggarap alam abadi tahap awal menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya setidaknya setara dengan seorang penggarap alam abadi tahap akhir. Bagaimanapun, tubuh fisik seorang penggarap alam abadi dipadatkan dari jiwa ilahi dan kekuatan hukum. Master lembah menghancurkan dirinya sendiri. Ayah Feng Rao tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Wajahnya menjadi pucat, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Mati Wajah Ningki menjadi dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hukum guntur dan petir. Pada saat ini, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sebelum Feng Dong bisa menghancurkan dirinya sendiri, dia sudah memenggal kepalanya. Hukum api karma membakar anggota tubuh Feng Dong yang terputus, tanpa meninggalkan jejak. Lembah angin dingin sangat sunyi. Semua kultifator berdiri di tempatnya, merasakan dampak yang sangat besar pada pikiran mereka. Ningki memandang Feng Rao dengan senyum tipis. Saat ini, Feng Rao bereaksi. Dia berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Balas dendam atau apalah, dia bisa memikirkannya nanti. Masih ingin kabur. Ling Dong berteriak sebelum Ningki sempat bergerak. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya lembah angin dingin yang tidak menyukai Feng Rao juga bereaksi. Mereka mengikuti Ling Dong dan mengejar Feng Rao. Dalam dua atau tiga gerakan, mereka menekan Feng Rao dan membawanya ke depan Ningki. Tuan Lembah, bagaimana kamu ingin menangani sisa-sisa ini? Ling Dong tersenyum pada Ningki dengan sikap tersanjung. Tuan Lembah. Ningki menatapnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Tatapannya kemudian tertuju pada Feng Rao yang panik. Tuan Muda Lembah, menurutmu kemana kamu akan pergi? Jangan, jangan bunuh aku. Ibuku berasal dari keluarga Wang. Meskipun dia sudah meninggal, aku masih memiliki separuh darah keluarga Wang yang mengalir melalui pembuluh darahku. Jika kamu membunuhku, pamanku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Feng Rao berseru ketakutan. Keluarga Wang. Ketiga tetua lembah angin dingin dan para penggarap di sekitarnya terkejut. Mungkinkah keluarga Wang yang dimaksud Feng Rao adalah keluarga Wang itu? Tuan Tua keluarga Wang adalah salah satu dari tujuh orang bijak dari Sekte Naga Hijau. Tanah di bawah pemerintahannya sangat luas. Di satu sisi, Sekte Sian Ling dapat dianggap sebagai kekuatan pendukung keluarga Wang. Tapi, bagaimana Feng Rao tiba-tiba terlibat dengan keluarga Wang? Keluarga Wang. Mata Ningki sedikit berkedip. Feng Rao mengira Ningki takut dan menghela nafas lega. Namun di luar dugaan, dia merasakan dirinya terbang di saat berikutnya. Berdebar. Kepala Feng Rao mendarat di tanah, namun tubuhnya tetap berlutut. Dia menatap tajam ke arah Ningki selama lebih dari sepuluh tarikan napas sebelum matanya kehilangan kilau dan dia meninggal. Mulai sekarang, akulah penguasa lembah-lembah angin dingin. Siapapun yang tidak yakin, keluarlah sekarang. Jika aku mengetahui bahwa kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Bumi. Ningki melihat sekeliling dengan dingin, dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Salam, Tuan Lembah. Semua orang bertukar pandang dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam tanpa ragu-ragu. Baru sekarang Dian dapat memastikan bahwa Ningki benar-benar telah membunuh Feng Dong dan Feng Rao, dan telah menjadi penguasa lembah-lembah angin dingin. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. 1132. Kalian bertiga adalah tiga tetua agung lembah angin dingin. Pandangan Ningki tertuju pada Penatu Akun dan yang lainnya. Mereka bertiga dengan cepat melangkah maju dan memperkenalkan diri. Ketiga orang ini bertanggung jawab atas tiga departemen di lembah angin dingin. Penatu Akun bertanggung jawab atas ratusan ribu manusia di lembah angin dingin. Jika ada binatang iblis yang menyebabkan masalah, dia akan memimpin orang untuk menekan mereka. Jika manusia menemukan harta karun, mereka akan menyerahkannya terlebih dahulu, dan dia akan menyerahkannya kepada Feng Dong. Dua orang lainnya adalah Penatu Ahai, yang bertanggung jawab atas balai pemurnian pil di lembah angin dingin, dan Penatu Aleng, yang bertanggung jawab atas balai pertempuran sengit di lembah angin dingin. Adapun perbendaharaan lembah angin dingin, berada di bawah pengawasan Feng Dong. Semua yang ada di dalamnya adalah milik umum, seperti sumber daya budidaya yang dibutuhkan oleh 300 petani di lembah angin dingin, serta sumber daya budidaya yang harus diserahkan ke prefektur negara bagian Qing. Lembah angin dingin dan sembilan lembah lainnya semuanya berada di bawah yurisdiksi prefektur negara bagian Qing. Dengan lambayan tangannya, cincin Qian Kun yang ditinggalkan Feng Dong dan Feng Rao terbang ke tangan Ningki. Dengan pemindaian cepat dengan kekuatan spiritualnya, dia dapat melihat segala sesuatu di dalamnya. Cincin Qian Kun milik Feng Dong berisi lebih dari seribu koin gurun. Selain itu, masih ada barang lain-lain. Adapun senjata Dharma, mereka telah dihancurkan oleh Ningki selama pertempuran. Cincin alam semesta Feng Rao jauh lebih berharga. Hanya ada sekitar 200 koin gurun. Namun, belati ajaib tingkat rendah yang dia beli sebelumnya masih ada di sana. Ada juga tiga artefak sihir kelas rendah lainnya. Namun, tidak banyak undang-undang yang dibuat mengenai mereka. Jumlahnya 1.800, 1.900, dan 2.000. Lembah angin dingin masih sama seperti dulu. Namun, saya ingin membuat posisi baru, kepala pengurus lembah angin dingin. Dian akan menjadi kandidat untuk posisi ini. Nanti, saat saya ditutup budidaya pintu, dia akan bertanggung jawab atas urusan lembah angin dingin. Jika Anda memiliki masalah, laporkan saja padanya. Ningki berkata dengan ringan. Paru pertama kalimat membuat Penatua Kun dan Penatua He menghela nafas lega, tetapi paru kedua kalimat membuat mereka sedikit terkejut. Kepala pengurus lembah angin dingin. Bukankah ini lebih tinggi dari otoritas Tuan Muda Lembah? Saya setuju. Kata Penatua Leng dengan tenang. Mendengar ini, Penatua Kun dan Penatua He menganggup dan berkata sambil tersenyum canggung, kami juga setuju. Karena ketiga Tetua Agung telah setuju, orang-orang lainnya tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, Dian adalah salah satu penggarap alam dou dan tahap akhir di lembah angin dingin. Dalam hal budidaya, dia sudah mumpuni. Hanya Dian sendiri yang tertegun di tempat, seolah dia belum sadar. Yezicheng buru-buru mendorongnya, Saudara Dian, tunggu apa lagi? Cepat dan berterima kasih pada Guru Lembah. Ah, ya, bawahanmu berterima kasih pada Tuan Lembah. Dian bereaksi dan buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Baiklah, ikut aku untuk melihat perbendaharaan. Ningki tersenyum. Ya, Dian menganggup dengan hormat. Dengan Dian yang memimpin, Ningki tidak hanya pergi ke perbendaharaan lembah angin dingin, tetapi juga ke daerah terlarang di lembah angin dingin. Benar saja, angin dingin di sini datang dari kawasan terlarang. Di dalamnya, ada benda suci yang berisi kekuatan puluhan ribu hukum. Ningki bertanya pada Dian sambil lalu, berapa banyak koin gurun yang bisa dijual dengan benda suci ini? Apa, Tuan Lembah? Tolong jangan. Benda suci ini adalah fondasi lembah angin dingin. Jika kita kehilangannya, pemerintah negara bagian King akan menghapus lembah angin dingin, dan 300 petani akan menjadi petani nakal atau diambil alih oleh kekuatan lain. Dian terkejut. Aku hanya penasaran. Apakah belum pernah ada orang yang menjual benda suci sebelumnya? Ningki tersenyum. Seseorang telah menjualnya sebelumnya. Harga benda suci itu bervariasi sesuai dengan tingkat kekuatan hukumnya. Benda suci di lembah angin dingin ini mengandung hukum angin dingin, yang dianggap di atas rata-rata. Masih ada puluhan ribuan low fish tersisa di dalamnya. Jika kita menjualnya, seharusnya bisa dijual seharga seribu koin gurun. Dian berpikir sejenak dan berkata, seribu mata ningki berbinar. Benda suci yang berisi seribu ikan low di mall pembantaian naga dapat dibeli dengan satu kristal pembunuh naga. Meskipun benda suci yang berisi sepuluh ribu ikan hukum akan jauh lebih mahal, harganya hanya sekitar lima belas kristal pembunuh naga. Jika dia menjualnya, itu akan menjadi seribu batu suci-suci kelas menengah. Dia membutuhkan 80 hingga 90 ribu Refined Divine Stoney kelas menengah untuk meningkatkan jiwa spiritual tingkat raja ke tingkat kerajaan. Selama dia menjual benda suci itu, dia akan bisa mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan dalam waktu satu tahun. Namun, kristal pembunuh naga akan digunakan dengan hemat. Bagaimanapun, dia masih membutuhkannya untuk meningkatkan garis keturunannya di masa depan. Oleh karena itu, ningki berencana untuk mulai menyempurnakan ramuan peningkatan fa. Satu pil dapat ditukar dengan satu koin gurun, yang merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Masih ada lebih dari seribu koin gurun di perbendaharaan. Ambil semuanya dan tukarkan dengan 13 ramuan spiritual ini. Ningki menginstruksikan Diyan. Diyan sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan suara rendah, Tuan Lembah, 70% dari koin gurun ini harus diserahkan kepada pemerintah negara bagian King. Hanya ada satu bulan tersisa sebelum hari upeti. Jika kita menggunakannya dan pemerintah negara bagian King tidak menerima cukup koin gurun, kepala prefektur mungkin akan marah. Jangan khawatir, satu bulan sudah cukup. Ningki tersenyum. Mata Diyan berkilat karena khawatir, tapi dia masih menganggup dan pergi untuk melaksanakan perintah Ningki. Pembelian ramuan spiritual berjalan lancar. Dalam tiga hari, Diyan telah menghabiskan semua koin gurun di perbendaharaan dan membawa kembali setumpuk ramuan spiritual. Namun, dia bukanlah seorang alkemis dan tidak mengetahui resep ramuan peningkatan Fa. Secara alami, dia tidak mengetahui kegunaan ramuan spiritual ini. Memikirkan identitas Ningki sebagai seorang alkemis amatir, Diyan sangat khawatir. Dia takut Ningki akan kehilangan banyak uang. Ningki mengambil ramuan spiritual dari Diyan dan mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk memurnikan ramuan tersebut. Dia meninggalkan Diyan yang bertanggung jawab atas urusan lembah angin dingin. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Setelah puluhan kegagalan, Ningki akhirnya menguasai teknik menyempurnakan ramuan peningkatan Fa. Tingkat keberhasilannya meningkat dari 30% menjadi 80%. Setengah tahun kemudian, tingkat keberhasilannya akhirnya meningkat hingga 100%. Ningki akhirnya menyempurnakan hampir 10.000 ramuan peningkat Fa dengan ramuan spiritual yang dia beli dengan seribu koin gurun. Sepertinya para alkemis di sini kaya raya. Menjual Fa meningkatkan ramuan menghasilkan lebih banyak uang daripada menjual benda suci. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekalipun tingkat keberhasilan alkemis lain tidak setinggi 100%, selama 50%, itu tetap merupakan bisnis yang menguntungkan. Memegang Fa meningkatkan eliksir di tangannya, dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Ningki menutup matanya dan merasakan efek dari eliksir. Dia akhirnya mengerti mengapa eliksir begitu mahal. Setelah eliksir masuk ke perutnya, itu secara langsung akan meningkatkan jumlah kekuatan hukum. Namun, karena batas Ningki adalah 3.000, kekuatan hukum hanya sedikit dipadatkan. 1.133 Setelah meninggalkan tempat latihan, Ningki menemukan Dian dan menyerahkan 8.000 ramuan peningkatan Dharma. Dian tercengang. Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, jual semuanya dan bawa kembali dengan ramuan spiritual. Ningki tersenyum. Ini? Ini? Dian belum pernah melihat begitu banyak ramuan peningkatan Dharma sekaligus. Memikirkan ramuan spiritual yang diminta Ningki untuk dibeli dari pasar gurun, Dian terkejut. Mustahil. Apakah guru lembah memurnikan semua ramuan ini dalam satu hari satu malam? Bukankah ini terlalu dibuat-buat? Apakah ada kesulitan? Ningki tersenyum. Tidak. Jumlah 8.000 ramuan peningkatan Dharma terlalu besar. Jika ada yang menyadarinya, saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Dian tersenyum pahit. 8.000 ramuan peningkatan Dharma setara dengan 8.000 koin gurun. Harga tersebut cukup untuk membeli perangkat angkasa kelas menengah. Seberapa menarikkah perangkat angkasa kelas menengah? Setidaknya para kultifator di bawah alam kehidupan abadi tahap tengah akan datang. Baiklah, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dian merasa lega. Saat itu, dia melihat cincin interspatial terbang ke arahnya. Dian tanpa sadar mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ada 100 ramuan peningkatan Dharma di sana. Anda dapat memberikannya atau menggunakannya sendiri. Terserah Anda. Suara Ningki terdengar di telinga Dian. Sosoknya sudah menghilang. 100 ramuan peningkatan Dharma. Dian sangat gembira. Dia membungkuk ke arah di mana Ningki pergi dan buru-buru menemukan Yezicheng, saudara perempuannya, dan Guzen. Dia memberi mereka masing-masing 25 ramuan peningkatan Dharma. Adapun Lingdong, Dian sedikit marah padanya. Sebelum dia tenang, dia tidak akan membiarkan Lingdong memanfaatkannya. Saudara Dian, dari mana kamu mendapatkan ramuan peningkatan Dharma ini? Yezicheng bertanya dengan heran. Tuan Lembah memberikannya kepadaku. Dian berbisik. Tuan Lembah, mungkinkah dia menggunakan perbendaharaan? Ada 300 sumber daya budidaya petani di sana dan kami harus membayar 70 persennya ke ibu kota negara bagian King. Fali Master sangat bias terhadap kita. Apakah dia akan dimaksudkan? Yezilan tampak khawatir. Jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan perbendaharaan. Ini disempurnakan oleh Master Lembah sendiri. Oh, ini adalah rahasia kecil. Ada baiknya kamu mengetahuinya, tapi jangan menyebarkannya kemana-mana. Dian berbisik. Apa? Jadi Fali Master benar-benar tahu alkimia? Mata Yezilan membelalak. Kualitas dari pil peningkat sihir ini sangat bagus. 10 hingga 20 persen lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Tampaknya Master Lembah bukanlah seorang alkemis amatir seperti yang kita duga. Keterampilan alkimianya sangat tinggi. Tidak heran dia tidak menyukai belalang penjepit langit. Kekayaan bersih setiap alkemis berada di luar imajinasi kita. Bahkan tuan rumah atau tuan istana mungkin tidak bisa membandingkannya. Yezicheng berbisik. Baiklah, mari kita minum pil ini bersama-sama. Dengan itu, kita akan mampu menyingkat lusinan hukum, dan kita akan selangkah lebih dekat ke puncak. Dian tersenyum. Sepasang mata menatap pemandangan dalam kegelapan, dipenuhi rasa cemburu, marah, dan dendam. Setelah itu, pemilik mata itu pergi tanpa mengeluarkan suara. Hanya bibir Guzen yang sedikit melengkung saat dia melihat ke arah hilangnya matanya. Pasar Gurun Besar Status Mingki kali ini berbeda. Dia membawa tanda Master Lembah bersamanya. Pada waktu-waktu tertentu, ia akan mendapat keuntungan khusus. Misalnya, selama lelang yang diadakan oleh keturunan langsung dari Sektesian Ling, Master Lembah akan menerima sejumlah diskon. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak tuan rumah atau tuan istana, dia masih bisa menghemat banyak uang. Kualitas pil di sini sangat tinggi. Pil level 1 hingga level 4, saya punya semuanya. Menjual senjata mistik, baru dibuat oleh Master Weapon Crafting, by Xiaotang. Walaupun agak lama, tapi lebih baik pakai yang lama daripada yang baru. Harga yang indah. Beberapa pedagang berteriak penuh semangat, sementara yang lain duduk dengan ekspresi dingin menunggu pelanggan datang kepada mereka. Ada banyak cara untuk berbisnis, namun para penggarap yang datang untuk membeli hanya melihat dua hal, kualitas dan harga. Selama kedua hal ini ada, para penggarap tidak akan peduli bahkan jika bosnya tidak berekspresi. Ningki memiliki banyak pil peningkat semangat, dan dia tidak akan bisa menggunakannya di warung kecil. Oleh karena itu, dia perlu mencari toko yang cukup kuat untuk menjual pilnya. Setelah berjalan melewati lebih dari 100 jalan, dia menemukan beberapa toko yang mencoba menurunkan harga atau tidak memiliki uang tunai sama sekali. Mereka memerlukan waktu beberapa bulan untuk membayar sisanya kepada Ningki. Tentu saja, Ningki tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah bertanya-tanya, Ningki mendatangi tiga perusahaan perdagangan besar di Pasar Gurun Besar. Ketiga perusahaan dagang ini hanya berjarak satu jalan dari satu sama lain, namun mereka terkenal di Pasar Gurun Besar. Mereka secara terbuka diakui sebagai perusahaan perdagangan terkuat. Tanpa kecuali, tiga perusahaan perdagangan besar semuanya terkait dengan Sekte Xianling. Dikatakan bahwa pemilik di belakang mereka adalah penatua dari Sekte Xianling. Perusahaan perdagangan naga melonjak. Hehehe, perusahaan perdagangan naga melonjak ini seharusnya bukan perusahaan perdagangan naga melonjak, kan? Ningki mengangkat kepalanya untuk melihat papan nama, tersenyum dan berjalan masuk. Di Dongsuan, ada juga perusahaan perdagangan naga melonjak. Ningki bahkan berkonflik dengan mereka. Memang ada perbedaan besar antara tempat ini dan dunia luar. Di lantai pertama, ada lebih dari seribu konter. Di belakang setiap konter, ada pertempuran tahap awal dan penggarap alam yang bertugas menjual barang-barang di konter. Tatapan Ningki tertuju pada meja besar di tengah. Di belakangnya berdiri pertempuran tahap akhir dan penggarap alam sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu jika tempat ini menerima pil penambah semangat? Ningki melangkah maju dan bertanya. Ketika penggarap alam dou dan tahap akhir mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah menilai Ningki, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, saya akan menerimanya. Namun, jika jumlahnya terlalu sedikit, lebih baik Tuhan muda mendirikan kios di luar. Anda akan dapat menjualnya dengan sangat cepat. Jika terlalu banyak, saya akan membelinya dengan harga 90% dari harga pasar. Delapan ribu pil. Apakah terlalu sedikit atau terlalu banyak? Ningki tersenyum. Dia menggunakan kekuatan hukum untuk menyampaikan kalimat ini, sehingga para penggarap di dekat konter tidak dapat mendengarnya. Delapan ribu pil. Pertempuran tahap akhir dan penggarap alam sedikit terkejut. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Dia menganggup ke arah Ningki dan berkata, Tuhan muda, silakan ikuti saya. Setelah itu, penggarap pertempuran dan alam tahap tengah lainnya berjalan ke konter untuk menggantikannya. Pertempuran tahap akhir dan penggarap alam membawa Ningki ke lantai dua. Lantai dua sedikit berbeda dengan lantai pertama. Ada banyak kompartemen kecil. Setelah memasuki salah satu kompartemen, pertempuran tahap akhir dan penggarap alam langsung berkata, Jika Tuhan muda benar-benar memiliki 8.000 pil penambah roh, saya dapat membuat keputusan untuk membelinya dengan harga 93% dari harga pasar. Namun, ini tergantung pada kualitas pil peningkat semangat yang dimiliki Tuhan muda. Jika kualitasnya terlalu rendah, harganya mungkin tidak akan mencapai 90%. Sehubungan dengan harga ini, Ningki bisa menerimanya. Meski bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi, akan membuang banyak waktu untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Itu tidak sepadan. Silakan lihat. 1.134 Eh! Pihak lain mengulurkan tangan dan meminum pil tersebut. Setelah memeriksanya selama tiga tarikan napas, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Pil ini 10-20% lebih baik dari pil penguat Dharma yang ada di pasaran, dan 30-40% lebih baik dari pil penguat Dharma di pasar gelap. Jika kualitas pil penguat Dharma Tuhan muda seperti ini, saya bersedia untuk membeli semuanya dengan harga 93%. Semuanya seperti ini, tapi saya ingin harga 95%. Ningki tersenyum ringan. Harga 95%. Wajah pihak lain sedikit berubah dan dia ragu-ragu. Jika pil peningkat budidaya biasa berani meminta harga seperti itu, dia akan langsung mengusir pelanggannya. Namun, kualitas pil peningkatan budidaya ini sangat bagus. Jika dijual secara eceran, harganya akan sedikit lebih tinggi. Keuntungan dari bisnis ini sekitar 5 hingga 600 koin gurun. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan. Mohon tunggu sebentar, saya akan meminta sesepuh yang dapat mengambil keputusan untuk datang dan berbicara dengan Anda. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah sepuluh menit, pintu kompartemen perlahan terbuka. Seorang lelaki tua dengan wajah merah masuk, memancarkan aura samar alam kehidupan abadi. Saya Pudong Ling, penatua diaken dari perusahaan perdagangan naga melonjak. Saya mendengar bahwa Anda memiliki sejumlah pil peningkatan budidaya berkualitas tinggi. Pudong Ling memandang Ningki sambil tersenyum. Memang, saya ingin harga 95%. Bisakah Anda mengambil keputusan? Ningki tersenyum ringan. Selama kualitas ramuannya memenuhi persyaratan, 95% baik-baik saja. Pudong Ling tersenyum. Setelah memeriksa beberapa pil peningkatan budidaya, dia mengangguk puas dan berkata, jika semuanya memiliki kualitas seperti ini, perusahaan perdagangan Soaring Dragon akan membeli sebanyak yang Anda miliki dengan harga 95%. Ini 8 ribu. Setelah satu putaran transaksi, Ningki menerima 7.400 koin gurun. Alat sulap kelas menengah dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga 5 hingga 6 ribu. Pudong Ling menyingkirkan ramuan itu dan memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bertanya ragu-ragu, Adikku, bolehkah aku tahu siapa yang membuat ramuan ini? Untuk dapat menyempurnakan pil peningkat budidaya tingkat seperti itu, sang alkemis harus memiliki pencapaian yang luar biasa, bukan? Dia tidak curiga bahwa Ningki lah yang memurnikan pil obat tersebut. Bagaimanapun, budidaya Ningki hanya di alam dou dan para alkemis yang dia kenal yang bisa memurnikan pil berkualitas seperti itu setidaknya berada di tahap awal alam kehidupan abadi. He he. Ningki tersenyum dan berkata, Saya hanya bertanggung jawab menjual pil obat. Saya tidak tahu apa-apa lagi. U Dong Ling tertawa canggung, Orang tua ini telah berbicara secara tidak masuk akal, tetapi adik kecil, jika kamu memiliki lebih banyak pil peningkat budidaya di masa depan, kamu sebaiknya membawanya ke perusahaan naga melonjak milikku. Asalkan kualitasnya sama kali ini, aku akan membelinya dengan harga 96 persen. Tidak masalah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah meninggalkan perusahaan perdagangan Longteng, Ningki berjalan di sekitar jalan beberapa kali. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia berbalik dan memasuki salah satu dari tiga perusahaan perdagangan besar. Pada saat Ningki pergi, 8 ribu koin gurun telah habis. Ningki telah menukar semuanya dengan ramuan spiritual. Jika aku menjual kumpulan ini, aku akan memiliki cukup batu pemurnian dewa kelas menengah. Ada sedikit senyuman di mata Ningki. Dia menemukan sebuah penginapan dengan halaman kecil dan tinggal di sana. Ini adalah pusat pasar gurun besar, jadi harganya sedikit lebih mahal. Satu koin gurun per bulan. Ada penjaga yang disewa oleh penginapan untuk menjaga pintu masuk. Ada juga beberapa batasan pertahanan, membuatnya lebih cocok untuk pengasingan. Ketika dia hendak menyempurnakan pil peningkat budidaya, Ningki melakukan perjalanan kembali ke Kuil Dewa Perang dan memberikan 2 ribu pil peningkat budidaya kepada UR kecil dan Zuolinger. Dengan 2 pil obat ini, waktu bagi mereka untuk menerobos ke tahap tengah alam Dou dan akan dipersingkat. Sepuluh hari kemudian, Ningki keluar dari halaman kecil. Menguasai. Dua penjaga Dou dan Rilem di pintu masuk halaman kecil dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan menyapa Ningki. Terima kasih. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan 2 koin gurun ke mereka berdua. Ketika kedua pembudidaya melihat ini, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka penyewa ini begitu murah hati, memberi mereka 2 koin gurun. Tuan, Anda ingin pergi kemana? Saya bisa memimpin jalannya. Salah satu penjaga yang terlihat sangat cerdik dengan cepat maju ke depan dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Tidak perlu. Ningki melambaikan tangannya, dan sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Sai, sayang sekali. Jika kita bisa memelupaha ini, kita akan kaya. Kedua penjaga itu saling memandang, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun tak lama kemudian, mereka dengan gembira berjalan menuju jalan di mana kios itu didirikan dan dengan cepat menukarkan 2 koin gurun tersebut dengan pil penguatan roh. Anugerah alami mereka tidak terlalu baik, sehingga efek dari pil penguatan roh bahkan lebih cepat daripada efek dari pil penguatan roh. Perusahaan perdagangan naga yang melonjak. U Dongling, penyuling pil mana yang membuat pil peningkat energi itu terakhir kali. Cepat beritahu aku, aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan alkemis itu. Seorang wanita berpakaian merah dan sepatu bot kulit rusa mengerutkan kening saat dia melihat ke arah U Dongling. Nona, saya benar-benar tidak tahu latar belakang pria itu. U Dongling tersenyum pahit. Pihak lain adalah putri salah satu petinggi sekte Xianling, dan U Dongling tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kumpulan pil peningkat semangat yang dia kumpulkan sebelumnya akan menarik perhatiannya. Baik dari segi budidaya atau potensi, U Dongling bukanlah tandingan wanita ini. Sekarang dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaan wanita ini. Saya tahu bahwa beberapa alkemis tidak mau mengungkapkan identitas mereka, tetapi orang ini sangat penting bagi saya. Jika Anda tidak memberitahu saya, Anda bisa melupakan menjadi penatua diaken dari perusahaan perdagangan naga melonjak. Saya akan memindahkan Anda kembali ke sekte Xianling untuk menjaga lembah binatang. Sunset Ki U Cicada memandang U Dongling dengan dingin dan berkata, U Dongling sedikit marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia memikirkan bagaimana menjelaskannya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata kepada Sunset Ki U Cicada, Orang yang ingin kamu temui ada di sini. Dialah yang datang untuk menjual pil peningkatan budidaya. Itu dia. Matahari terbenam Ki U Cicada sedikit terkejut. Penampilan Ningki berbeda dari yang dia bayangkan. Tapi mengingat Ningki mungkin hanya pesuruh, Sunset Ki U Cicada mengerti dan berjalan menuju Ningki bersama U Dongling. U Senior. Ningki melirik Sunset Ki U Cicada dan menangkupkan tinjunya ke arah U Dongling. Adik, kamu di sini untuk menjual pil peningkatan budidaya lagi. U Dongling berkata sambil tersenyum, sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Untungnya, Ningki datang tepat waktu. Kalau tidak, dia harus menanggung beban masalahnya. Ya, Ningki mengangguk. Kaulah yang menjual pil peningkatan budidaya ini. Sunset Ki U Cicada mengeluarkan pil dan mengangkatnya di depan Ningki. Itu benar. Ningki melihatnya. Auranya ada di sana, dan dia mengangguk. Lalu, sedikit keraguan muncul di matanya. Nona, ada apa? Seperti ini. Ada yang ingin ku bicarakan dengan alkemis di belakangmu. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk memperkenalkanku padanya? Sunset Ki U Cicada langsung ke pokok permasalahan. Saya khawatir saya tidak bisa. Guru sudah mengasingkan diri. Ningki berpikir sejenak dan tersenyum. Jadi alkemis itu adalah tuanmu. 1135. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Tualite Autum Cicada tersenyum. Tampaknya setelah mengetahui bahwa Ningki bukan sekadar pesuruh, sikapnya terhadap Ningki sedikit berubah. Beisuan. Ningki tersenyum. Saya Tualite Autum Cicada. Tuan Beisuan, saya memiliki masalah mendesak yang memerlukan bantuan seorang alkemis. Saya harap Anda dapat memperkenalkan saya kepadanya. Tualite Autum Cicada menangkupkan tangannya. Nonamu, saya baru saja mengatakan bahwa guru sedang mengasingkan diri dan tidak akan menerima tamu. Ningki tersenyum. Adik kecil, kamu mungkin tidak tahu latar belakang nonamu. Ayahnya adalah Pendeta Ziyang, yang terkenal dari Sekte Xianling. Dia adalah makhluk yang kuat di tahap transendensi. Kembalilah dan beritahu gurumu. Aku yakin dia pasti akan tahu. Temui nonamu karena Pendeta Ziyang. U Dongling tersenyum. Wajah Tualite Autum Cicada menunjukkan sedikit senyuman. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakan identitas ayahnya untuk melakukan sesuatu, tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu. Jika dia tidak dapat menemukan seorang alkemis ulung, dia takut dia akan kalah taruhan dengan orang itu. Memikirkan konsekuensi kalah taruhan, Tualite Autum Cicada merasa frustasi. Maaf jika saya bertanya, tetapi Anda belum mengenal guru saya. Mengapa nonamu ingin bertemu dengan guru saya? Jika ingin meminta pil, dengan identitasmu, para alkemis di wilayah gurun besar seharusnya tidak menolakmu, bukan? Ningki mengerutkan kening. Sejujurnya, aku bertaruh dengan orang yang sangat menyebalkan, dan kami bersaing dalam keterampilan alkimia. Para alkemis yang bisa aku undang semuanya telah diberitahu oleh orang itu, jadi mereka tidak akan membantuku. Adapun para alkemis yang tersisa, pencapaian mereka dalam alkimia jelas tidak setinggi para alkemis yang diundang oleh pihak lain. Namun, jika Tuan Muda mengambil tindakan, peluang menangnya adalah 30 hingga 40 persen. Lagipula, seorang alkemis biasa akan melakukannya. Tidak dapat membuat pil peningkatan budidaya yang berkualitas tinggi. Tualite Autum Cicada berkata dengan suara rendah. Wu Dongling terkejut. Seseorang bertaruh dengan Tualite Autum Cicada. Di wilayah gurun besar, tidak banyak orang yang bisa bertaruh dengan Tualite Autum Cicada. Beberapa sosok muncul di benaknya dan dia mencoba menebak yang mana. Pertempuran pil. Ningki mencibir di dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, guru sedang berkultivasi secara tertutup. Jika dia keluar tanpa izin, saya khawatir dia akan dalam bahaya mengamuk, jadi saya khawatir saya tidak akan bisa banyak membantu. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi. Wu Dongling buru-buru berkata, Adik, bukankah kamu di sini untuk menjual pil penguatan hukum? Ningki tersenyum dan berkata, Sebenarnya saya tidak punya banyak. Sebaiknya saya mendirikan kios di luar dan menjualnya. Orang tua ini telah membawa sunset Autum Cicada untuk menemuinya, jelas-jelas melanggar aturan. Ningki akan menjadi bodoh jika menjual pil itu kepadanya. Wu Dongling sepertinya juga memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman canggung, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di matanya. Tidak peduli apa, dia juga seorang kultifator di alam kehidupan abadi, dan pihak lain bahkan tidak memberinya sedikitpun wajah, itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Sunset Autum Cicada menyaksikan Ningki pergi. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Tuan muda, lain kali Anda memiliki pil penguatan hukum tingkat seperti itu, ingatlah untuk datang ke perusahaan perdagangan Suanling saya. Saya, Kong Lian, secara pribadi akan menerima Anda. Ningki keluar dari perusahaan perdagangan Suanling di bawah sambutan seorang lelaki tua. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Wu Dongling, dan wajahnya sedikit berubah. Setelah Ningki pergi, Wu Dongling berjalan di depan Kong Lian sambil tersenyum. Pak Tua Kong, wajahmu mekar seperti bunga. Apakah kamu melakukan bisnis besar? Wu Dongling tersenyum dan berkata. Kong Lian melirik Wu Dongling dan berkata sambil tersenyum, ini bukan bisnis besar, saya baru saja mendapatkan 3 hingga 4 ribu koin gurun. 3 sampai 4 ribu koin gurun. Wajah Wu Dongling sedikit berubah dan langsung bertanya, apakah dengan bocah pertempuran dan rilem tahap akhir itu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melihatnya? Saya memperingatkan Anda, jangan punya ide apapun tentang pelanggan saya. Suara Kong Lian menjadi dingin, dan dia memandang Wu Dongling dengan waspada. Pak Tua Kong, jangan khawatir. Mengapa saya punya ide tentang pelanggan Anda? Karena Anda tidak ingin mengatakannya, saya juga tidak ingin mendengarnya. Saya pergi. Wu Dongling melambaikan tangannya, berbalik dan pergi tanpa peduli. Melihat hal ini, Kong Lian segera maju dan menariknya kembali. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Tidakkah kamu ingin tahu bisnis apa yang saya lakukan untuk mendapatkan 3 hingga 4 ribu koin gurun? Aku tidak ingin tahu. Itu tidak lebih dari alat sihir kelas menengah atau ramuan peringkat 7. Wu Dongling mencibir. Kamu salah menebak. Hahaha. Kong Lian memasang ekspresi bangga. Dia dan Wu Dongling masing-masing adalah penatua pelaksana perusahaan perdagangan Xuanling dan perusahaan perdagangan Longteng. Selalu ada konflik terbuka dan terselubung di antara mereka. Sekarang setelah mereka melakukan bisnis besar, mereka tentu ingin pamer. Wu Dongling telah memahami karakter Kong Lian, itulah sebabnya dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Aku salah menebaknya. Mustahil. Wu Dongling menggelengkan kepalanya. Biar ku beritahu padamu, itu adalah pil peningkatan budidaya. Obat mujarab peringkat 1, pil peningkatan budidaya. Kong Lian tertawa bangga, kamu tidak menduganya kan? Obat mujarab peringkat 1, pil peningkatan budidaya, dapat menghasilkan begitu banyak uang untukku. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah pihak lain menjual puluhan ribu pil peningkatan budidaya kepada Anda? Wajah Wu Dongling menunjukkan sedikit keterkejutan. Elixir Master yang dia tahu bisa memurnikan 3 hingga 500 pil peningkatan budidaya dalam setahun, dan itu sudah sangat mengesankan. Sama seperti 8 ribu pil peningkatan budidaya yang dijual Ningki kepadanya sebelumnya, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menyempurnakannya. Namun dibandingkan dengan pasar yang besar, pil peningkat budidaya ini langsung dicerna begitu masuk pasar, tak ubahnya setetes air yang masuk ke laut. Haha, Anda menebaknya dengan benar, itu puluhan ribu pil. Ini adalah pertama kalinya saya menerima pil peningkatan budidaya dalam jumlah besar sejak saya datang ke perusahaan perdagangan Xuanzing. Apalagi kualitasnya sangat bagus, bisa dijual dengan harga bagus. Setidaknya untuk tahun depan, perusahaan perdagangan Xuanzing saya tidak akan kehabisan stok. Kong Lian tersenyum bangga. Setelah melihat ekspresi jelek Pudong Ling, dia berbalik dan kembali ke perusahaan perdagangan Xuanzing. Tujuannya telah tercapai. Puluhan ribu pil. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia datang untuk menjual 8 ribu pil peningkatan budidaya sebelumnya hanya untuk menguji saya? Wajah Pudong Ling pucat ketika dia berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan penilaiannya terhadap keterampilan Alkimia Guru Ningki, dia memperkirakan bahwa Guru Ningki dapat menyempurnakan 700 pil peningkatan budidaya dalam setahun. Puluhan ribu pil peningkatan budidaya akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Bisnis yang sangat besar, namun dia tidak berhasil memahaminya. Tualite Autum Cicada, kamu menjebakku. Pudong Ling mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Melihat para penggarap di dekatnya memandangnya, dia segera mengejar ke arah menghilangnya Ningki. Orang yang dia cari sudah ada di firma ketiga. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bisnis besar dengan perusahaan perdagangan Gurun saya. Bisnis apa itu? Kamu bisa memberitahuku sekarang. Zawomo memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Sebagai penatua diakon dari perusahaan perdagangan Gurun, menerima pertempuran tahap akhir dan penggarap alam benar-benar berada di bawah statusnya. Jika Ningki tidak bisa melakukan bisnis besar yang memuaskannya, dia akan segera berbalik dan pergi. Saya ingin membeli 70 ribu keping batu pemurnian dewa kelas menengah. Saya ingin tahu apakah penatua Zaw dapat memuaskan saya. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Zawomo mengerutkan kening dan memandang Ningki seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas, tujuh buah batu pemurnian dewa kelas menengah. 70 ribu. 1.136. 70 ribu batu pemurnian dewa kelas menengah. Adikku, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Mata Zawomo melebar sekali lagi. Sebagai kultifator tahap awal kehidupan kekal yang bermartabat, dia telah menghabiskan lebih dari 3 ribu tahun berkultifasi hingga sekarang. Jumlah smelting gatseton yang dia gunakan hanya sedikit lebih dari 10 ribu. Tapi pertempuran tahap akhir dan penggarap alam sebelum dia sebenarnya ingin membeli 70 ribu batu dewa peleburan kelas menengah sekaligus. Bahkan murid jenius dari sekte Sian Ling tidak akan diberi batu dewa peleburan sebanyak itu, bukan? Ningki memandang Zawomo dengan senyum tipis. Zawomo sadar kembali dan berkata dengan lembut, Tuan muda, jumlah batu pemurnian dewa kelas menengah yang Anda inginkan sedikit banyak. Saya perlu waktu untuk mempersiapkannya. Berapa lama? Ningki tersenyum. Setengah hari. Hanya setengah hari. Zawomo mengertakan gigi. Itu bagus. Aku akan menunggu di sini. Ningki tersenyum. Setelah Zawomo pergi, pikirannya berpacu. Kembali ke sekte Sian Ling akan memakan waktu lebih dari setengah hari. Ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Dia hanya bisa memilih untuk pergi ke perusahaan perdagangan Naga Melonjak dan perusahaan perdagangan Swan Ling untuk mentransfer batu pemurnian dewa kelas menengah. Dengan begitu, dia harus merelakan sebagian kecil keuntungannya. Satu batu pemurnian dewa kelas menengah dapat ditukar dengan satu koin gurun. Ini adalah harga pasar. Faktanya, tiga perusahaan perdagangan besar membeli batu pemurnian dewa kelas menengah dengan harga 1,08 koin gurun. Dengan keuntungan 20%, mereka bisa mendapatkan 14 ribu koin gurun seharga 70 ribu. Tapi sekarang, dia harus menyerahkan 30 ribu batu pemurnian dewa. Jika tidak, perusahaan perdagangan gurun tidak akan dapat memenuhi permintaan Ningki. Jika masalah ini menyebar, reputasi perusahaan dagang tersebut akan ternoda. Ningki menunggu setengah hari sebelum Zaomo tiba. Setelah kedua belah pihak memeriksa barang, transaksi selesai. Zaomo dengan penuh semangat mengirim Ningki ke pintu. Dengan pelanggan sebesar itu, mereka harus berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada saat yang sama, Zaomo mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Ningki. Untuk dapat mengeluarkan 70 ribu koin gurun sekaligus, keberadaan seperti itu pasti akan melampaui sekte Xianling. Penatua Zhao, mohon tunggu sebentar. Ningki tersenyum dan menghentikan Zhao Mo mengirimnya pergi. Dia kemudian menghilang ke kerumunan. U Dongling menatap punggung Ningki. Dia ingin mengejarnya, tapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Saat tuanmu keluar dari pengasingan, aku ingin melihat alkemis yang mana, Huff. U Dongling mendengus dingin dan berbalik untuk pergi, sangat tidak puas dengan tindakan Ningki. Lembah angin dingin. Begitu Ningki kembali, dia memanggil Dian. Ini 700 koin gurun sebagai penghormatan kepada ibu kota negara King. Simpan dengan aman. Iya. Dian menganggup dengan hormat. Dia tahu bahwa Ningki mendapatkan koin gurun ini dari penjualan pil peningkatan hukum. Dalam beberapa hari terakhir, adakah yang merasa tidak puas? Ningki tersenyum. Memang. Dian menganggup dan berkata dengan suara rendah, bawahan terpercaya dari pemimpin lembah sebelumnya telah melarikan diri dari lembah angin dingin. Kudengar mereka telah bergabung dengan lembah pasir kuning. Lembah pasir kuning. Ningki sedikit mengernyit. Itu adalah salah satu dari sepuluh lembah di bawah yurisdiksi ibu kota King. Penguasa lembah Huangshia dulunya berhubungan baik dengan Feng Dong. Dian berbisik. Oh, aku mengerti. Pergilah. Ningki melambaikan tangannya. Jika pihak lain ingin membalaskan dendam Feng Dong, Ningki tentu saja tidak akan takut pada mereka. Dia hanya akan membunuh mereka semua. Setelah Dian pergi, Ningki memasuki tempat budidaya kelas atas. 70 ribu batu dewa pemurnian tingkat menengah. Kuharap aku bisa menembus ke tingkat kerajaan. Ningki menghela nafas. Dia akhirnya tahu mengapa jiwa ilahi tingkat kerajaan dan tingkat kerajaan begitu langka. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan batu dewa pemurnian tingkat menengah dalam jumlah besar. Misalnya, batu dewa pemurnian tingkat menengah yang ia habiskan dengan 70 ribu koin gurun sudah cukup untuk membeli instrumen Dharma tingkat tinggi. Tidak semua orang mampu membayar harga sebesar itu. Faktanya, seseorang juga dapat membeli instrumen Dharma bermutu tinggi yang tidak bermutu. Namun, instrumen Dharma tingkat tertinggi tidak akan dijual karena sangat berharga. Untungnya, Ningki memiliki seni budidaya roh kuno yang diajarkan oleh Little Six. Kalau tidak, dia akan memerlukan beberapa ribu tahun untuk menyerap 70 ribu batu dewa pemurnian tingkat menengah. Dengan seni budidaya roh kuno, kecepatan penyerapannya meningkat pesat. Pada dasarnya, Ningki bisa menyerap 30 batu dewa pemurnian tingkat menengah dalam sehari. Dia hanya membutuhkan sekitar 7 tahun untuk menyelesaikannya. Seiring berjalannya waktu, total 7 tahun telah berlalu di lahan budidaya kelas atas. Pada hari ini, setelah Ningki selesai menyerap potongan terakhir batu dewa pemurnian, jiwanya telah menembus ketinggian 60 kaki. Seolah-olah dia telah menembus belenggu, energi misterius melonjak keluar dari jiwa emas Ningki. Energi ini menyebabkan jiwa emas memiliki warna ungu samar. Jiwa emas ungu. Jiwa kelas kerajaan. Ding. Selamat. Jiwa tuan rumah telah naik level ke Royal Great. Ding. Tuan rumah telah mencapai persyaratan untuk naik level. Sekarang mengumumkan misi naik level. Tuan rumah, silakan periksa detail misinya. Misi naik level sudah keluar. Sepertinya persyaratan sistem bagi saya mirip dengan Little Six. Mata Ningki dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya bisa menerobos ke alam hidup abadi. Ketika saatnya tiba, ditambah dengan miliaran poin kesehatannya, perlawanan Ningki akan mencapai puncak baru. Meningkatkan detail misi, tuan rumah, silakan dapatkan gelar Pil Emperor dan dapatkan tempat pertama dalam, kompetisi seleksi alkemis Sekte Xianling, yang diselenggarakan oleh orang misterius di Sekte Xianling dalam waktu satu bulan. Dapatkan gelar Pil Emperor. Ningki terkejut, dan sistem bahkan ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi seleksi alkemis. Misi ini menjadi semakin tak terduga. Ningki sekarang adalah Raja Ramuan dan telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun. Untuk mendapatkan gelar Pil Emperor, dia membutuhkan sekitar 10 juta poin pengalaman. 30 tahun, ditambah Kitab Raja Pil. Hem, benda ini seharusnya sudah usang sekarang. Ningki mengusap dagunya dan membenamkan kesadarannya ke pasar pembantaian naga, mencari peralatan sihir tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian Pil. Kuali tertinggi 9 Raja, tingkatkan tingkat keberhasilan Pil pemurnian sebesar 20 persen, tingkatkan kecepatan pemurnian Pil sebanyak 20 kali lipat. Harga jual, 10 kristal pembunuh naga. Mantra Kaisar Pil 9 Raja, tingkatkan kecepatan pemurnian Pil sebanyak 20 kali lipat. Tingkatkan level Pil pemurnian sebanyak 1 tingkat untuk Pil di bawah level 5. Harga jual, 100 kristal pembunuh naga. Barang bagus. Cahaya terang muncul di mata Ningki. Beberapa tahun terakhir ini, dia mengabaikan keterampilan alkimianya, jadi dia tidak memeriksa item yang berhubungan dengan alkemis. Dia tidak menyangka kedua item ini dapat meningkatkan kecepatan alkimia sebanyak 40 kali lipat. Selain itu, Seni Kaisar Alkimia 9 Raja juga dapat meningkatkan level Pil alkimia di bawah level kelima. Atribut ini sungguh menakutkan pembelian. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh Kuali Tertinggi 9 Raja. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh Mantra Kaisar Pil 9 Raja. 1137 Kuali Tertinggi 9 Raja adalah alat sihir tipe bantuan tanpa tingkatan. Alat ini ditempa dengan 2000 hukum Pil. Setelah Ningki dengan hati-hati memeriksa atribut Kuali Tertinggi 9 Raja, dia meninggalkan tempat pelatihan budidaya terbaik. Dia akan membutuhkan jamu spiritual dalam jumlah besar untuk memurnikan ramuan di pengasingan selama 30 tahun. Dia harus bersiap dengan baik agar tidak kehabisan perbekalan. Oleh karena itu, dia pergi ke wilayah gurun besar lagi dan menukar 10.000 koin gurun yang tersisa dengan ramuan spiritual untuk ramuan peningkatan Dharma. Tanpa kembali ke lembah angin dingin, Ningki langsung pindah ke halaman kecil yang dia sewa terakhir kali dan mulai memurnikan Pil di pengasingan. Ketika rumput roh dilemparkan ke dalam Kuali Tertinggi 9 Raja, hukum api neraka langsung menyelimutinya. Dalam sekejap mata, rumput roh di dalamnya diubah menjadi jus ramuan. Kuali Tertinggi 9 Raja tidak hanya meningkatkan kecepatan dan tingkat keberhasilan seseorang, tetapi hukum alkimia di dalamnya juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikannya dari pengintaian. Mungkin mustahil untuk menentukan metode pemurnian ramuan melalui rumput roh. Aroma harum memenuhi udara saat Pil penguat Dharma terbang keluar dari Kuali Tertinggi 9 Raja dan mendarat di tangan Ningki. Pil obat hukum tingkat kedua, Pil peningkatan budidaya. Teknik Kaisar Pil 9 Raja memang telah meningkatkan tingkat Pil peningkatan budidaya satu tingkat. Ningki langsung menelannya. Setelah beberapa saat, dia sampai pada suatu kesimpulan. Jika Pil peningkatan budidaya tingkat satu dapat dijual seharga satu koin Grand Desert, maka Pil peningkatan budidaya tingkat dua dapat dijual setidaknya dengan lima koin Grand Desert. Ini karena kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya lima kali lebih kuat daripada Pil peningkatan budidaya tingkat satu. Hanya dalam tujuh hari yang singkat, hanya tujuh tahun telah berlalu di tempat pelatihan budidaya terbaik. Jamu spiritual yang ditukar dengan lebih dari 10 ribu koin gurun semuanya telah disempurnakan menjadi Pil peningkat Dharma oleh Ningki. Untuk menghindari masalah, Ningki hanya menggunakan lima ribu Pil amplifikasi Dharma tingkat dua. Jamu spiritual yang dia tukar seharusnya cukup untuk bertahan selama sisa waktu. Zaomo dari perusahaan perdagangan gurun segera memperlakukan Ningki sebagai VIP setelah menerima lima ribu Pil peningkatan Dharma level dua. Pada saat yang sama, dia ingin tahu siapa alkemis dibalik Ningki. Sementara Zaomo menebak-nebak, Ningki telah melanjutkan kultifasinya di tempat latihan. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil maju ke Alchemy Soverein. Suara notifikasi sistem yang menyenangkan akhirnya terdengar. Ningki menghela nafas panjang. Setelah tinggal di tempat pelatihan budidaya selama 29 tahun penuh, dia akhirnya meningkatkan keterampilan alkimianya ke alam Alchemy Soverein. Pada saat yang sama, jumlah ramuan peningkat Dharma tingkat dua yang dia miliki telah mencapai jumlah yang mengerikan. Dia memiliki sekitar 500 ribu ramuan, yang setara dengan lebih dari 2 juta koin gurun besar. Ningki curiga bahwa seluruh wilayah gurun besar mungkin tidak mampu mencerna 500 ribu ramuan tersebut. Jumlah ini mungkin akan menyebabkan keributan besar di pasar obat mujarab di wilayah gurun besar. Ini akan menyebabkan harga ramuan peningkat budidaya level 1 turun setidaknya 60 hingga 70 persen. Lembah angin dingin. Di mana tuan lembahmu? Suruh dia keluar. Ratusan kultifator mengepung lembah angin dingin, dipimpin oleh dua kultifator kehidupan abadi tahap awal. Tuan lembah pasir kuning, apa maksudnya ini? Penatuakun dan dua lainnya berdiri dalam kehampaan. Diyan berdiri berdampingan dengan mereka. Mereka berempat memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka. Orang yang berbicara adalah Diyan. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa lembah pasir kuning, Diaohong, akan datang secepat itu. Selain itu, dia telah membawa kultifator alam kehidupan abadi tahap awal lainnya bersamanya. Selain ratusan penggarap alam dou dan lembah pasir kuning, jelas bahwa mereka akan bertarung sampai mati dengan master lembah baru mereka. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Saya mendengar bahwa ada seorang anak yang sangat arogan yang membunuh teman baik saya, Feng Dong, dan mengambil posisinya sebagai master lembah. Hari ini, saya di sini untuk membalaskan dendam Feng Dong. Di masa depan, lembah angin dingin Anda akan digabungkan dengan lembah pasir kuning saya. Ini akan menjadi master lembahmu yang baru. Mengapa kamu tidak segera menyapanya? Diaohong berkata dengan dingin. Kultifator alam kehidupan abadi tahap awal di sampingnya mengungkapkan senyuman tipis pada saat yang tepat. Dia memandang ketiga tetua agung, Dian, dan para penggarap lembah angin dingin dengan acuh-ta'acuh seperti dewa yang memandang rendah semut. Ini. Ada sedikit keraguan di wajah semua orang. Jika Ningki sudah dikalahkan, mereka tidak akan ragu untuk menyerah. Namun, Ningki belum muncul, dan posisi master lembah masih berlaku. Jika mereka menyerah sekarang dan Ningki mengalahkan pihak lain, mereka akan berakhir sama menyedihkannya dengan para pengkhianat. Master lembah diaoh, dan senior ini, master lembah-lembah angin dingin sedang mengasingkan diri. Saat dia keluar, kalian bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Penatuakun ragu-ragu sejenak dan berkata. Diaohong menatapnya dan berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak memanggilnya keluar? Dian, cepat dan panggil master lembah. Penatuakun memandang Dian dan berteriak dengan dingin. Pihak lain sudah lama berada di sini. Jika Ningki tidak takut, dia tidak akan muncul setelah sekian lama. Wajah Dian menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, Tuan Lembah telah pergi ke pasar gurun besar. Apa? Para penggarap lembah angin dingin menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Lalu, mereka saling memandang dengan aneh. Tampaknya mereka harus mengubah sekte mereka lagi hari ini. Dia telah pergi ke pasar gurun besar. Itu bagus juga. Saudara Kiyu, pergi dan ambil alih tempat ini dulu. Setelah itu, pergi ke gudang harta karun dan lihat. Pasti ada banyak hal untuk memberi penghormatan kepada prefektur negara bagian King. Jejak keserakahan melintas di mata Diaohong saat dia tersenyum pada penggarap alam kehidupan abadi tahap awal di sampingnya. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Kiyu Senji tersenyum sedikit dan kemudian menatap dingin ke arah Penatuakun dan tiga lainnya. Di masa depan, aku akan menjadi master lembah angin dingin yang baru. Mengapa kamu tidak membawaku ke gudang harta karun? Apa maksudmu dengan membalaskan dendam Feng Dong? Bukankah kamu hanya menginginkan gudang harta karun? Para penggarap lembah angin dingin segera mengerti. Namun, jika mereka berada di posisi Diaohong, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Jika kamu adalah master lembah angin dingin, lalu aku ini siapa? Suara samar terdengar dari belakang semua orang. Mereka melihat Ningki berjalan di udara. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Dian dan tiga lainnya, berdiri di hadapan Diaohong dan Kiyu Senji. Apakah kamu yang membunuh Feng Dong? Bawahan Feng Dong tidak berbohong padaku. Anda memang seorang penggarap pertempuran dan alam tahap akhir. Aku tidak menyangka Feng Dong akan dikalahkan olehmu. Diaohong mengerutkan kening sambil menatap Ningki. Matanya menunjukkan sedikit pengawasan. Saya khawatir Feng Dong meremehkan musuh. Master lembah Diaohong, karena saya akan menjadi master lembah angin dingin, biarkan saya menangani orang ini. Kiyu Senji tersenyum tipis dan menyerang Ningki. Engah. Cahaya dingin menyala, dan tubuh Kiyu Senji terbelah menjadi dua di udara. Kemudian, dengan kilatan cahaya, dua Kiyu Senji kembali ke sisi Diaohong dengan ketakutan. Mereka memandang Ningki dengan mata penuh amarah. Sebagai penggarap alam kehidupan abadi tahap awal, dia bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum dia ditebas oleh pihak lain. Benar saja, jika saya tidak menerobos ke alam kehidupan abadi, saya akan selalu dirugikan saat menghadapi penggarap alam kehidupan abadi. Ningki memandang Kiyu Senji dan berpikir sendiri. Jika dia adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi, Kiyu Senji akan dibunuh olehnya dalam sekejap. Tidak akan ada peluang bagi Kiyu Senji untuk memiliki inkarnasi eksternal. Sepertinya kematian Feng Dong bukanlah sebuah kecelakaan. 1138 Tuan Lembah Sangat Kuat Mata para penggarap lembah angin dingin berbinar. Mereka terkejut dengan fakta bahwa Ningki baru saja memotong tubuh fisik Kiyu Senji menjadi dua. Dia hanyalah seorang penggarap alam dou dan tahap akhir, namun dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bagaimana jika Ningki menerobos ke alam kehidupan abadi? Bukankah dia memiliki kemampuan untuk menantang guru prefektur Kingsu? Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyerah kepada Diaohong. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia kembali untuk memberi Dian beberapa instruksi dan meninggalkan beberapa pil peningkatan budidaya untuk mereka. Bagaimanapun, Ningki tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Dia tidak yakin apakah dia akan kembali ke lembah angin dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Diaohong, yang ingin merebut posisi Master Lembah Angin Dingin. Ningki sedang sibuk dan tidak ingin berurusan dengan mereka berdua secara perlahan. Oleh karena itu, dia berencana memprovokasi mereka dan membunuh mereka bersama-sama. Arogan, Anda hanyalah battle dan realm cultivator tahap akhir. Saya baru saja meremehkan Anda dan jatuh ke dalam perangkap Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku seperti kamu membunuh Feng Dong? Kiyu Senji tampak malu dan marah. Ningki telah membuatnya kehilangan muka di depan ratusan penggara pertempuran dan alam. Kebenciannya pada Ningki meroket. Siapapun bisa bicara besar. Ningki berkata dengan acu tak acu, apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak, kita akan tahu setelah pertarungan. Diaohong tidak mudah terprovokasi. Dia sangat curiga dengan asal-usul Ningki. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan untuk menghentikan kemarahan Kiyu Senji dan mengerutkan kening pada Ningki, kamu berasal dari sekte mana? Siapa tuanmu? Apa hubungannya denganmu? Ningki tertawa. Kemarahan muncul di mata Diaohong. Dia tertawa jahat dan berkata, Haha, bagus. Kalau begitu, biarkan kami berdua melihat seberapa kuat dirimu. Para penggarap di dekatnya segera berpencar. Dua penggarap alam kehidupan abadi tahap awal yang menyerang pada saat yang sama dapat dengan mudah mempengaruhi mereka. Budidaya mereka terlalu rendah, dan mereka akan terluka parah jika disentuh. Ningki tidak membuang waktu. Di hadapan tatapan kaget Kiyu Senji, Ningki memukulnya lebih dari seratus kali dengan kecepatan kilat, langsung membunuhnya. Ningki dipukul puluhan kali oleh Diaohong, dan HP-nya berkurang sekitar 300 juta. Sekarang giliranmu. Ningki menoleh untuk melihat Diaohong dan tersenyum. Mata Diaohong berkaca-kaca. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas telah memukul pihak lain puluhan kali. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia seharusnya sudah terluka sekarang, tetapi pihak lain tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika para penggarap lembah pasir kuning yang datang bersama Diaohong melihat Ningki membunuh Kiyu Senji dengan budidaya alam Dou dan tahap lanjut, hati mereka mulai berdebar kencang. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka telah mendengar tentang keberadaan beberapa orang pilihan surga yang mampu bertarung di atas tingkat kultifasi mereka. Namun, keberadaan seperti itu belum pernah muncul di Great Desert Domain. Mungkinkah hanya keturunan langsung dari tujuh orang bijak naga hijau yang bisa menghasilkan seorang jenius yang begitu menakutkan? Semakin banyak Diaohong bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Dia telah dibunuh oleh Ningki lebih dari 30 kali dan sepenuhnya ditekan. Dia akhirnya merasakan sedikit ketakutan terhadap metode Ningki. Berhenti! Saya akui kekalahan. Aku tidak berkelahi lagi. Diaohong dengan cepat melambaikan tangannya. Kamu tidak diperbolehkan mengaku kalah. Ningki tersenyum dan terus menyerang. Kamu berani membunuhku. Kakak laki-lakiku adalah favorit tuan rumah. Jika kamu membunuhku, tuan rumah tidak akan membiarkanmu pergi. Diaohong melihat niat membunuh Ningki meningkat bukannya berkurang, dengan cepat mengeluarkan dukungannya sendiri. Kakak laki-lakinya sama dengannya, seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal, tetapi dia juga merupakan favorit dari tuan rumah Istana Kingsu. Master Istana Kingsu adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi tingkat menengah, jadi dia percaya bahwa pihak lawan setidaknya akan memiliki sedikit rasa takut terhadapnya. Dian, Penatu Akun, dan para penggarap lemba angin dingin lainnya menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Jika diaohong tidak berbohong, maka dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Kesenjangan antara seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal dan seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap menengah bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara seorang penggarap alam dou dan tahap akhir dan seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal. Sekalipun bakat seseorang bagus dan menantang surga, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk menerobos dari tahap awal ke tahap peralihan. Beberapa pembudidaya bahkan menghabiskan waktu puluhan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa seorang penggarap alam kehidupan abadi tingkat menengah tidak akan kesulitan menghadapi ratusan penggarap alam kehidupan abadi tahap awal pada saat yang bersamaan. Meskipun Master Lembah dapat mengalahkan seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan seorang penggarap alam kehidupan abadi tingkat menengah. Dian, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Guru Lembah. Kirimkan transmisi suara dengan cepat ke bujuklah dia. Kalau tidak, para penggarap lembah angin dingin kita akan dikuburkan bersamanya. Penatua kun dengan cepat berbisik kepada Dian. Dian terkejut. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Akhirnya, dia memilih untuk menggelengkan kepalanya, Tuan Lembah punya keputusannya sendiri. Saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Ai, ini sudah berakhir. Lembah angin dingin telah selesai. Setelah pertempuran ini, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai Penatua. Penatua kun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Istana Negara Bagian Azure. Ningki tersenyum tipis. Diaohong mengira Ningki takut, jadi dia menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia mengertakkan gigi. Begitu dia meninggalkan lembah angin dingin, dia pasti akan berkunjung ke Ibu Kota Negara Bagian King dan meminta Guru Prefektur untuk menekan Ningki. Sayangnya, dia ada di Azure State Mansion dan tidak bisa menyelamatkanmu. Ningki tersenyum tipis. Kamu masih ingin membunuhku. Wajah Diaohong dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berubah menjadi kilatan petir dan mencoba melarikan diri. Namun, Ningki masih menyusulnya. Setelah membunuhnya lebih dari seratus kali, kekuatan hidup Diaohong akhirnya menghilang. Tubuh fisiknya juga menghilang seperti bintang. Para penggarap lembah pasir kuning menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Tuan lembah mereka mati begitu saja. Sebelum mereka sempat bereaksi, kilatan cahaya dingin telah tiba. Ratusan penggarap lembah pasir kuning dibunuh oleh Ningki dengan satu tebasan, tanpa jejak. Beberapa pembudidaya yang berencana melapor ke prefektur negara bagian Azure tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Lembah pasir kuning telah dimusnahkan sepenuhnya. Jika pemimpin prefektur dari prefektur negara bagian Azure mengetahuinya, para penggarap lembah angin dingin semuanya akan mati tanpa kuburan. Dapat dikatakan bahwa mereka sekarang berada di situasi yang sama dengan Ningki. Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi budidaya ramuan Sekte Xianling. Jika ada yang berani membuat masalah di lembah angin dingin, minta saja mereka mencari saya. Ningki tersenyum ringan pada kerumunan. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Dian, Aku meninggalkan sesuatu untuk kalian di Bright Ascension in Siar 3 di Grid Desert Market. Ambillah saat kalian punya waktu luang. Sebelum orang banyak bereaksi, Ningki sudah pergi. Fali, Fali Master akan berpartisipasi dalam kompetisi budidaya eliksir. Fali Master adalah master budidaya eliksir. Penatu Akun, yang ingin mengundurkan diri, menatap Dian dengan mulut ternganga. Dian menganggupkan kepalanya perlahan dan tersenyum, keterampilan budidaya ramuan guru lembah tidak buruk. Pil peningkat semangat ini disempurnakan olehnya. 1139 Sekte Xianling Terletak di jantung kawasan gurun besar, 10 istana terletak di keempat penjuru Sekte Xianling, diikuti oleh ratusan rumah dan lembah seribu. Pada saat Ningki tiba, masa pendaftaran akan segera berakhir. Orang yang bertanggung jawab atas kompetisi hendak berdiri dan pergi. Kamu ingin mendaftar? Orang yang bertanggung jawab memiliki aura yang kuat. Di antara semua kultifator alam hidup abadi yang Ningki temui, dia mungkin sedikit lebih kuat dari Yingking Ning. Dia seharusnya menjadi seorang kultifator alam hidup abadi tahap tengah. Mem. Ningki tersenyum dan mengangguk. Nama, basis budidaya. Orang yang bertanggung jawab mengerutkan ke Ning. Semua alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi setidaknya berada di tahap awal alam hidup abadi. Tapi aura Ningki menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang kultifator pertempuran dan alam tahap akhir. Beisuan, pertempuran dan alam tahap akhir. Ningki tersenyum. Baiklah, kompetisi akan dimulai besok. Orang yang bertanggung jawab melemparkan token Giyok ke Ningki dan melambaikan tangannya. Segera, seorang kultifator pertempuran dan rilem tahap awal muncul di sampingnya dan berdiri dengan hormat. Bahwa Tuan ini beristirahat. Orang yang bertanggung jawab berbalik dan pergi. Senior, kamu bisa memanggilku, Xiao Dong. Silakan ikuti aku. Kultifator tahap awal pertempuran dan rilem menangkupkan tangannya ke arah Ningki dengan hormat. Ningki mengikutinya ke Sekte Xianling dan menyadari bahwa Sekte ini memang sekuat rumor yang beredar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh Sepoci Teh, dia telah melihat setidaknya 30 penggarap negara bagian kehidupan abadi. Di antara mereka, 3 setidaknya berada di tahap tengah kehidupan kekal. Xiao Dong, berapa banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi. Xiao Dong membawa Ningki ke pintu masuk sebuah gua. Ningki melihat sekeliling dan melihat ada pegunungan yang tak berujung. Hampir setiap gunung memiliki gua tempat tinggal yang serupa. Sepertinya ada orang yang berdiri di depan gua tempat tinggalnya, mengukurnya. Senior, ada sekitar 300 alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Xiao Dong menjawab dengan hormat. 300. Banyak sekali. Ada begitu banyak alkemis di wilayah gurun besar. Ningki sedikit terkejut. Sejak berita itu menyebar, tidak hanya para alkemis di wilayah gurun besar, tapi bahkan para alkemis di luar wilayah gurun besar semuanya bergegas ke sini. Xiao Dong menjelaskan. Apakah ada keuntungan besar menjadi alkemis sekte Xianling? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Pandangan ragu melintas di mata Xiao Dong. Mungkinkah Ningki tidak mengetahui manfaat ini? Namun, tingkat kultifasi Ningki lebih tinggi darinya, dan dia juga seorang ahli pil. Oleh karena itu, Xiao Dong tidak berani membantahnya. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan suara rendah, Master Pil yang muncul sebagai juara kompetisi ini tidak hanya akan menjadi anggota terhormat dari sekte Xianling dan menikmati kejayaan tertinggi, dia juga akan menerima kuali pil yang berisi hukum pil. Setelah berhenti sejenak, mata Xiao Dong menunjukkan sedikit rasa iri. Sudah ribuan tahun sejak kuali alkimia berisi hukum alkimia muncul di wilayah gurun besar. Bagi seorang alkemis, nilainya bahkan lebih tinggi daripada senjata sihir tingkat tinggi. Hukum alkimia. Ekspresi Ningki segera menjadi sedikit aneh. Melihat Xiao Dong tampak iri, dia tersenyum dan berkata, Xiao Dong, kamu juga seorang alkemis, kan? Senior, kamu pasti bercanda. Saya hanya tahu sedikit tentangnya. Setiap kali saya meramu pil, saya akan kehilangan semua sumber daya budidaya yang diberikan oleh sekte tersebut. Xiao Dong tertawa getir. Bekerja keras, alkimia membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Dengan sedikit bakat itu, saya yakin Anda bisa melakukannya. Ningki tersenyum dan menepuk bahu Xiao Dong. Wajah Xiao Dong menunjukkan sedikit kebahagiaan. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang melintasi langit dan mendarat di depan mereka berdua. Itu adalah seorang pemuda yang sepertinya menderita albinisme. Rambut dan alisnya semuanya putih. Setelah melihat pemandangan sekitarnya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Halo, saya Jiang Tai. Jiang Tai. Jiang penguasa alkimia. Wajah Xiao Dong menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuhnya gemetar karena kegirangan. Penguasa alkimia. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia mengangguk ke arah Jiang Tai dan berkata, Saya Beisuan. Kali ini, aku bertekad untuk mendapatkan kuali alkimia itu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu bisa pergi sekarang. Jiang Tai berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia terbang melintasi langit menuju gua tempat tinggal berikutnya. Ningki sedikit terkejut. Dia bertanya pada Xiao Dong, Siapa orang gila ini? Xiao Dong segera berkata, Senior, Alchemy Sovereign Jiang bukanlah orang gila. Dia adalah salah satu Alchemy Sovereign termuda di daratan Azure Dragon. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Penguasa alkimia termuda, apakah dia dari wilayah gurun besar? Ningki mengerutkan kening. Penguasa alkimia Jiang bukan berasal dari wilayah gurun besar. Kudengar dia adalah murid keluarga Jiang di daratan Azure Dragon. Tapi ini hanyalah kabar angin belaka. Bagaimanapun juga, keluarga Jiang adalah keluarga salah satu dari tujuh orang bijaksana. Dari Azure Dragon, Sein Jiang. Xiao Dong berkata dengan suara rendah. Oh, karena dia adalah Alchemy Sovereign, dia seharusnya sangat percaya diri. Apa gunanya mengancamku? Ningki mengusap dagunya. Saya mendengar bahwa Alchemy Sovereign Jiang adalah orang yang sangat arogan, dan tidak mudah terlibat dalam duel alkimia dengan orang lain. Kali ini, dia pasti tertarik dengan kuali alkimia itu. Mungkin, dia hanya ingin memiliki lebih sedikit lawan dalam duel alkimia besok. Dengan begitu, pertarungannya bisa lebih sedikit. Xiao Dong menebak dengan lembut. He he, eknya sangat rendah. Karena semua orang ada di sini, siapa yang akan pergi hanya karena beberapa ancaman. Ningki tertawa mengejek. Xiao Dong, beritahu aku jika waktunya tiba besok. Setelah berbicara, Ningki berbalik dan memasuki gua tempat tinggalnya. Keesokan harinya, bahkan sebelum Xiao Dong mengetuk pintu, Ningki sudah meninggalkan gua tempat tinggalnya. Banyak sosok terlihat terbang menuju ke arah Sekte Xianling. Senior, kompetisi seleksi putaran pertama akan segera dimulai. Masih ada dua jam lagi. Xiao Dong melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan menganggupkan kepalanya sebelum terbang menuju ke arah Sekte Xianling bersama Xiao Dong. Saat itu, Jiang Tai, yang ditemui Ningki sehari sebelumnya, terbang di sampingnya. Kamu belum meninggalkan Sekte Xianling. Jiang Tai mengerutkan ke Ning. Kenapa aku harus pergi? Ningki tertawa. Hah. Mendengus dingin, kecepatan Jiang Tai meningkat secara eksponensial saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Ningki. Plaza Pusat Sekte Xianling. Satu demi satu, para penyuling pil turun dari langit, menilai para penyuling pil lainnya dengan ekspresi arogan di wajah mereka. Beberapa pil refiner yang telah mendaftar lebih awal hanya dapat melihat siapa lawan mereka hari ini. Ketika Ningki tiba, dia menyadari ada lebih dari 300 orang di sini. Dia tahu bahwa ancaman Jiang Tai tidak ada gunanya. Dia mencari Jiang Tai, dan memang, ekspresi Jiang Tai sangat jelek. Ningki tidak bisa menahan senyumnya. Secara kebetulan, Jiang Tai juga melihat ini, dan matanya bersinar dingin. Selain 300 pembuat pil, ada juga tetua dan murid Sekte Xianling yang berdiri di sekeliling. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Saat itu, bayangan merah melintas dan mendarat di depan pil refiner. Itu dia, jangkrik musim gugur senja. 1140. Setelah melihat Sunset Autum Cicada, Ningki akhirnya mengerti apa maksud dari kompetisi seleksi alkemis terhormat ini. Sunset Autum Cicada membutuhkan seorang alkemis untuk membantunya bertarung dalam alkimia. Ningki sudah tahu bahwa, dikombinasikan dengan situasi saat ini, kemungkinan besar kompetisi seleksi ini diadakan secara pribadi oleh Sunset Autum Cicada untuk memilih seseorang untuk membantunya bertarung dalam alkimia. Dia bahkan rela mengeluarkan kuali pembudidaya pil dengan hukum pil sebagai hadiahnya. Bukankah harga yang dia bayar terlalu mahal untuknya? Dendam macam apa yang dia miliki? Semuanya, hari ini adalah putaran pertama kompetisi. Ini adalah kompetisi penguasaan seseorang terhadap pil, serta kemahiran seseorang dalam budidaya pil. Berikut ini lebih dari 300 set bahan untuk pil peningkat semangat. Kalian masing-masing akan mendapatkan satu set. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, Anda akan kalah dalam kompetisi. Bahkan jika Anda berhasil, Anda akan diberikan hak untuk memasuki babak berikutnya berdasarkan kualitas pil Anda. Matahari terbenam musim gugur jangkrik tersenyum. Pada saat yang sama, murid perempuan membawa nampan perak dan berjalan menuju master penggarap pil, meletakkan nampan perak dengan hormat. Mereka tidak pergi, namun berdiri di samping master penggarap pil. Untuk mencegah siapapun menipu dan menukar pil yang telah diolah sebelumnya, murid-murid sekte Sian Ling ini telah dipilih secara khusus. Masing-masing dari mereka telah mengembangkan hukum penghancuran penghalang. Teknik kamuflas sebiasa tidak berguna bagi mereka. Semuanya, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Matahari terbenam musim gugur cicada tersenyum lembut. Banyak master penggarap pil merasa tidak senang. Bukan karena mereka ingin menipu, tapi sunset autumn cicada meremehkan mereka. Namun ketika mereka ingat bahwa hadiahnya adalah kuali pengolah pil dengan hukum pil, ahli pengolah pil yang angkuh dengan enggan menerima tindakan sunset autumn cicada. Ningki melihat wanita muda yang berdiri di belakangnya. Dia tampak seumuran dengan UR kecil dan yang lainnya, dan cukup cerdas. Rupanya, dong kecil tahu siapa dia. Ningki menyadari bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dari waktu ke waktu, dengan ekspresi kekaguman di matanya. Seolah merasakan senyuman di mata Ningki, murid perempuan sekte Sian Ling sedikit tersipu. Dia kemudian menenangkan dirinya, dan pupil matanya menjadi putih. Kekuatan hukum yang samar-samar terlihat mengelilingi matanya. Melihat ini, Ningki memandang murid sekte Sian Ling lainnya, dan menyadari bahwa mereka sama dengannya. Terbukti, inilah hukum penghancuran penghalang yang disebutkan oleh sunset autumn cicada. Waktu untuk putaran pertama adalah satu hari. Semuanya, silakan mulai. Twilight autumn cicada berbalik dan mundur. Meramu pil penambah ajaib dalam sehari. Dan kualitasnya lebih baik lagi. Di antara lebih dari 300 alkemis, lebih dari 100 orang segera menunjukkan ekspresi yang sulit, dan mereka mulai memurnikan pil tanpa henti. Ada juga lebih dari 100 orang yang dipersiapkan untuk alkimia secara tertib. Hanya sekitar selusin orang yang memiliki ekspresi sangat percaya diri di wajah mereka. Mereka tidak mulai menyempurnakan, malah mengamati satu sama lain. Di antara mereka adalah Jiangtai. Ketika Jiangtai mengetahui bahwa Ningki belum mulai memurnikan pil, matanya tanpa sadar menyipit. Seperti yang diharapkan, keterampilan alkimia anak ini luar biasa. Jiangtai mendengus dingin di dalam hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki adalah seorang kultifator dou dan rilem tahap akhir, dia menduga bahwa keterampilan alkimia Ningki bahkan lebih kuat daripada para kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi. Mengapa? Dalam kompetisi seleksi di mana semua penggarap alam kehidupan abadi berpartisipasi, penggarap alam dou dan tahap akhir sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Jiangtai tidak hanya memperhatikan Ningki, para alkemis lainnya juga memperhatikan Ningki. Kultifasi Ningki membuatnya menjadi pusat perhatian. Tahap akhir dou dan rilem. Menarik. Dia belum mulai memurnikan pil. Jelas sekali, dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Untuk bisa memurnikan pil dalam sehari, keterampilan alkimia seperti itu sangat langka di wilayah gurun besar. Itu dia. Matahari terbenam Kiyu Cicada memperhatikan Ningki. Saat ini, ada seorang pemuda berdiri di samping sunset Kiyu Cicada dengan aura yang menakutkan. Ketika dia melihat sunset Kiyu Cicada memandang Ningki dengan aneh, dia mengerutkan kening dan bertanya, Saudari juniormu, apakah kamu kenal orang ini? Saya pernah bertemu dengannya sekali. Apakah Anda ingat kualitas pil penambah ajaib? Itu disempurnakan oleh tuan orang ini. Saya secara khusus pergi ke pasar gurun besar untuk mengundang tuannya bertarung demi saya. Pada akhirnya, tuannya mengasingkan diri. Saya tidak menyangka dia akan mengikuti kompetisi seleksi ini. Kata matahari terbenam Kiyu Cicada lembut. Oh begitu. Pemuda itu tampak jauh lebih baik. Dia adalah kakak laki-laki sunset Kiyu Cicada, Wu Wei. Dia telah menembus tahap akhir alam kehidupan abadi di usia yang begitu muda. Dia sebanding dengan para tetua dari sekte Xianling. Posisi pemimpin sekte Xianling berikutnya pada dasarnya akan menjadi miliknya. Senior, kenapa kamu belum mulai memurnikan pil? Wajah Xiaodong dipenuhi kecemasan. Dia telah diatur untuk melayani Ningki. Tentu saja, dia berharap Ningki bisa menjadi alkemis yang disucikan. Dengan cara ini, statusnya di sekte Xianling akan ditingkatkan melalui Ningki. Murid perempuan dari sekte Xianling juga terkejut. Namun, dia masih memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Dia menatap Ningki, mencegahnya berbuat curang. Setengah hari telah berlalu, dan seluruh alun-alun pusat dipenuhi aroma harum. Melihat ramuan roh berubah menjadi jus pil di telapak tangan para ahli pil, banyak murid sekte Xianling tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sekarang, hanya Jiangtai dan Ningki yang belum bergerak. Tidak peduli seberapa yakinnya para alkemis lainnya, mereka juga mulai memurnikan pil setelah setengah hari. Para penggarap sekte Xianling tahu bahwa Jiangtai dan Ningki sedang bersaing secara diam-diam untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Jiangtai dikenal sebagai Jiang dan Huang. Di antara semua alkemis yang hadir, dialah yang seharusnya memiliki peringkat tertinggi. Bahkan sebelum kompetisi seleksi dimulai, semua orang sudah mengetahui kedatangan Jiangtai. Bahkan Sunset Autum Cicada pun tidak terkecuali. Dia telah menghubungi Jiangtai secara pribadi dan berjanji kepadanya bahwa selama Jiangtai membantunya bersaing dengan orang lain, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sekte Xianling tidak akan mengganggunya lagi dengan nama alkemis yang disucikan. Ini adalah kesepakatan satu kali. Anak itu menarik. Apa dia tidak tahu kalau lawannya adalah Jiangtai? Wu Wei memandang Ningki dengan senyum ambigu saat dia bertanya pada Sunset Autum Cicada. Kurasa tidak. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Mata Sunset Autum Cicada berkilat curiga. Akhirnya, dia memilih untuk percaya pada indra kenamnya. Kamu belum akan mulai memurnikan pil. Waktu berlalu menit demi menit. Tinggal kurang dari enam jam lagi dalam sehari. Ekspresi Jiangtai akhirnya sedikit berubah. Dia tidak bisa tidak mengirim pesan ke Ningki. Ningki meliriknya dengan senyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, mata Jiangtai dipenuhi amarah. Namun, dia menahannya dan mendengus dingin. Dia tidak berniat untuk terus bersaing dengan Ningki. Jika dia gagal pada putaran pertama karena hal ini, dia tidak hanya akan kehilangan reputasinya, dia juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kualinya. Ketika Jiangtai mulai memurnikan, sunset autum cicada menghela nafas lega. Jadi, orang itulah yang menang. Kemenangan apa? Bagaimana jika dia bahkan tidak bisa membuat pil penambah semangat? Itu masuk akal. Mari kita lihat apakah dia benar-benar bisa membuat pil peningkat semangat dalam waktu enam jam.